Anda kembali menyaksikan, Patroli bersama saya Utri Farza. Api di Solo, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Diduga korban tidak menyadari ada kereta yang akan melintas proses evakuasi berlangsung dramatis. Peristiwa ini terjadi di Simpang 3, Sriwedari, Kota Solo pada Kamis pagi. Mobil tertabrak kereta api Batara Kresna hingga terseret kurang lebih 15 meter. Tubuh korban sempat terhimpit mobil selama 2 jam. Korban dapat diselamatkan meskipun mengalami trauma. Menurut warga, peristiwa terjadi saat pengendara mobil diduga bermain telepon genggam sehingga tidak mengetahui ada kereta yang melintas. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas gabungan langsung membawa korban ke rumah sakit Muhammadiyah Solo. Sementara itu, mobil langsung diderek petugas ke Satlan Solo. Kereta api Batara Kresna menghubungkan stasiun Purwosari dan Wonogiri dengan kecepatan berkisar antara 17 hingga 20 km per jam.